Hingga akhirnya berhempus kabar bahwa semua itu dilakukan Chika karena ia tidak terima merasa dicampakan oleh Torik yang move on begitu cepat setelah putus darinya. Walau tak mengenal istilah pacaran dalam keluarga Gen Halilintar, namun kisah asmara Torik Halilintar tak pernah ada habisnya menjadi sorotan publik. Sebelum kini dekat dengan Alia Masaid, Torik pun pernah menjalani hubungan dengan sejumlah wanita yang selalu diwarnai dengan drama. Berikut pemirsa, inilah deretan kisah perjalanan Torik Halilintar dengan sejumlah wanita yang selalu heboh menjadi perbincangan dan sorotan banyak orang. 1. Tahun 2023, Alia Masaid Pemirsa silet R CTI, kedekatan Torik Halilintar dan Alia Masaid memang seolah tak pernah ada habisnya dibahas publik. Apalagi setelah keduanya memutuskan go publik terkait hubungan asmara yang kini mereka jalani. Ya, sebelumnya mereka sempat bungkam bahkan dikabarkan menjalani ta'aruf. Namun hingga akhirnya Alia menampik hal itu. Namun di tengah kebahagiaan Torik Halilintar dan Alia Masaid, keduanya sempat menuai sorotan tajam. Khususnya dari fans sang mantan Fuji Anti Utami. Mereka menganggap Torik terlalu cepat move on dari sang idola. Kisah cinta mereka pun akhirnya resmi terungkap saat Torik akhirnya mengunggah momen kebersamaannya dengan Alia disertai caption yang manis. Sejak saat itu Torik dan Alia semakin sering membagikan momen kebersamaan mereka. Hal itu pun seolah semakin menjadi pertanda bahwa Torik dan Alia memang memiliki hubungan spesial. Seakan mengempas isu ta'aruf, kini Torik dan Alia tak segan pamer kemesraan di depan kalayang. Alia pun juga kerap mendampingi Torik dalam berbagai aktivitas. Bahkan Alia kerap kedapatan ikut berkumpul dengan Torik bersama teman-temannya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Aminah mau kasih kado ke Gine. Sini kasih kado nya. Saya mau kado. Kita lihat yuk. Siapa? Siapakah dia? Lidia. Tidak ada yang bilang mau ta'aruf. Jadi sebenernya tuh gak ada yang bilang ta'aruf gitu ke sebuah Kak Kartika lagi cerita. Kak Kartika cerita dengan suaminya terus ya lebih membahas hubungan yang bukan yang pacar-pacaran gitu aja sih gitu sebenernya. Tapi ya kalau ke depannya niatnya baik ya minta dilancarkan. Alhamdulillah seneng pokoknya siapapun yang mendukung, siapapun yang mendukung, siapapun yang mendukung kebaikan aku seneng, aku berhubungan apa sih pokoknya ya gitu. Support? Dengan siapapun aku support. Dengan siapapun support yang penting bahagia gitu aja sih. Yang penting saling melengkapi gitu. Yaudah pokoknya doain aja yang terbaik buat mereka. Kalau aku sih siapa aja yang penting bisa saling mengerti, saling bahagia kan hubungan dengan kita. Sosok Alia seperti apa sih bun? Bun? Baik atau gimana bun? Ya kita seneng ya berkenal-kenal. Tapi berarti buntah sendiri itu? Temen-temen anak-anak UMI kan ada sebelas. Jadi namanya kita dalam satu acara kalau mereka ada temennya pasti suka dikenal-kenali. Itu urusan remaja. Ibunya kita mah tenang aja, kita berdoa saja. Tapi dengan datang ke acara ini ketemu keluarga besar? Saya sudah kenal sama mereka semua dari dulu. Kalau ke Alia bisa dibilang cocok sih kak. Karena pemikirannya Alia itu walaupun usianya masih muda, dia memikirkan panjang sama kayak kak Aurel. Dia kayak gak mau begitu lama-lama pacaran. Si Alia juga kelihatannya humble. Dan Toriknya itu kayak bersosialisasi semenjak sama Alia. Itu benar-benar kayak udah klop banget gitu. Duaft Tahun 2022, Fuji Meski sudah berpisah, namun Torik Kalilintar masih kerap kali dihubung-hubungkan dengan sang mantan Fujianti Utami. Sebelum jadian, Torik dan Fuji memang kerap kedapatan membuat konten bersama. Hingga akhirnya tak sedikit yang menjodoh-jodohkan mereka. Hingga Torik dan Fuji resmi jadian pada 29 Januari 2022. Kemudian sempat menjalin hubungan asmara selama satu tahun. Selama berpacaran dengan Fuji, Torik kerap kali membagikan momen kebersamaan mereka yang begitu romantis. Bahkan mengumbar kemesraan yang membuat baper banyak warganet, terutama Tofu Lovers yang merupakan fanbase menggemar keduanya. Namun di tengah perjalanan cinta itu, Torik dan Fuji kerap diterpa kabar miring. Salah satunya terganjal restu dari orang tua. Tak hanya kerap mengumbar kemesraan, Torik pun kerap kali jor-joran memberikan kejutan serta hadiah mewah untuk Fuji. Terutama di momen spesial seperti ulang tahun. Mereka juga kerap liburan hingga melaksanakan ibadah umroh bersama. Sayangnya, semua itu harus kandas pada 29 Januari 2023 kemarin. Bertepatan dengan ulang tahun Torik. Bahkan Torik sempat menangis saat curhat dengan Atta Aurel Sangkaka. Om kenalin Fuji. Halo. Ini om Mario. Ini Naufal. Buku aku. Kita mau naik kerasa. Kita kena naik duluan. Enak. 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 Menikmati malam indah dengan kamu di akhiri lutupan indah di langit dan di akhiri dengan sebuah kejutan. Love you. Luka kalung bayi, how to be scared out. Ya iyalah, Beb, satu tahun tuh bukan waktu yang sebentar loh. Eh, iya gak sih? What a beautiful memory. Apalagi Torik tuh tipikalnya anaknya... Bucin. Bucin, kayak apa-apa tuh bareng. Jadi ketika gak ada tuh kayak susah. Tapi, ya. Aku suka sama dia karena dia orangnya tulus, dia orangnya pure, original. Enggak, enggak. Enggak dibuat-buat. Kalian yang jodoh-jodohin, kalian yang bilang aku buat berantem amatorik segala macem. Tapi aku yang dihujat, udahlah. Cukup. Baik pihak laki-laki, itu pasti sedih. Begitu juga pihak perempuan. Karena mereka sudah menjalin hubungan selama ini dengan cara baik. Dan hasilnya sudah baik. Kalau menurut saya pribadi sih, Torik itu cocok bahas sama Fuji. Karena dilihat dari gerak-gerik Torik, dia tuh lebih, apa ya, menjadi diri sendiri aja sih. Kayak gitu. Ya aku sih, dukungnya Fuji. Tapi kalau emang gak bisa, ya udah gak apa-apa. 3. Tahun 2021 Cika Sebelum heboh dengan kisah asmaranya bersama Fujianti Utami, Torik Halilintar juga diketahui pernah dekat dan menjalin hubungan spesial dengan seorang selebgram dan tiktoker bernama Chandrika Cika pada tahun 2021 silam. Saat berpacaran dengan Cika, hubungan keduanya memang sempat tak terendus. Setelah putus dan Torik menjalin hubungan dengan Fuji, barulah publik mengetahui kisah yang sebenarnya. Namun meski begitu, ternyata mereka kedapatan beberapa kali bersama dan pamer kebersamaan. Cika disebut-sebut merupakan salah satu mantan Torik yang paling kontroversial. Semua itu bermula saat Cika diduga pernah menegur Torik karena pamer kemesraannya dengan Fuji. Hingga akhirnya berhembus kabar bahwa semua itu dilakukan Cika karena ia tidak terima, merasa dicampakkan oleh Torik yang move on begitu cepat setelah putus darinya. Oke, sekarang kita mau ke Bandung. Aku udah di rumah Cika, aku jumpa Cika. Ini Cika. Ini adalah kapten penterbangan Cika Kain. Terima kasih. Jangan-jangan ini, ganggu dulu ya, Mas. Aku seneng ya, dia tuh dewasa sih. Karena kan aku kemarin-marin tuh, aduh, males deh pacaran sama cowok tuh childis, cuma kayak gini, butuh gini, itu, ini, itu, warna dewasa yang kayak harus ini, harus ini, biar tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu. Karena aku sama Torik pun selesainya baik-baik, gak yang berantem gimana, sama Fuji-nya pun dari awal karena kita gak ada masalah, cuman mungkin agak cek cek dari berita-berita yang, uh Cika gini, ini, 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 gini. Mungkin pasti, aku juga kayak, apa sih, ini dia, terus aku juga kayak, apa sih? Tapi pas ketemu, ngobrol, clear, yaudah, emang gak ada apa-apa, gak ada masalah. Sampai sekarang itu semuanya dari aku, aku gak mau di-diketasi sama siapapun, tapi aku berterima kasih sama semuanya untuk yang doang-dukung, yang udah ngedoain. Kecewa sih, enggak ya. Yaudah gitu, mungkin emang gak jodoh atau emang udah gak cocok. Terima kasih.